lakukan promil di Jakarta sel telur syarini disebut sudah kosong Reino Barak Basra nggak bisa dikontrol dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel duster infotainment terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini kehidupan rumah tangga selebritis tanah air memang selalu menarik untuk disorot tak terkecuali rumah tangga Syahrini dengan Reino Barak pernikahan keduanya pun sejak awal memang menyita perhatian terlebih Syahrini disebut sebagai pelakor dalam hubungan Reino Barak dengan Luna Maya sejak menikah Syahrini pun memilih untuk vakum dari dunia hiburan dan fokus mengurus sang suami ia bahkan tak tinggal menetap di Indonesia dan lebih memilih tinggal sementara di Singapura Syahrini pun disebut-sebut dengan melakukan program hamil di Singapura lantaran di usia pernikahan yang ketiga dirinya juga belum dikaruniai keturunan belum lama ini Unggani memperlihatkan tangkapan layar DM Instagram yang membahas soal kehidupan Syahrini kembali menyita perhatian Dalam akun Eddanunyinyir9ribon99 terlihat netizen membongkar rahasia rumah tangga dari Syahrini Dalam unggahan tersebut netizen menceritakan jika pelantun sesuatu itu sempat menjalani program hamil di Jakarta Min, ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta yang nanganin pernakanku di salah satu RS Tulis netizen yang tak diketahui namanya itu Namun sayang saat menjalani program hamil Syahrini mengalami kegagalan hingga tiga kali Lantaran bermasalah pada sel telurnya Katanya dia tiga kali program gak jadi sel telurnya kosong kata ponakan Dia kalau datang minta jam 3 atau jam 4 pagi Yang gak banyak korang lewat pintu belakang aku tahu pas ponakan kumudi kemarin sambungnya Sebagai seorang suami Reino Barak pun mengaku tak menargetkan soal jumlah anak pada Syahrini Meski belum dikaruniai keturunan di tahun ketiga pernikahan Ia mengaku pasrah dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya kalau ditanya seberapanya ya sedikasinya sama Allah Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa ya tutur Reino Barak Selanjutnya memang ada beberapa hal yang gak bisa kita kontrol Tapi sold be this year hopefully bungkasnya Nasib rumah tangga Syahrini dan Reino Barak diungkap ahli tarot Ada pertanda momongan Denny Darko melalui kartu tarotnya mencoba membaca masa depan hubungan Syahrini dan Reino Barak Lantas benarkah jika pasangan suami istri itu saat ini sedang melakukan program hamil Rumah tangga pasangan Syahrini dan Reino Barak belakangan ini kembali menjadi perbincangan publik Netizen lagi-lagi menyerang pelantung sesuatu itu dengan berbagai komentar sadis di media sosial Salah satunya yang menjadi sorotan netizen adalah kabar Syahrini yang katanya diam-diam melakukan program hamil Netizen agaknya penasaran mengapa Syahrini dan Reino tak kunjung di karuniai momongan setelah tiga tahun mereka Alih tarot Denny Darko mencoba mengulik apa yang menyebabkan Syahrini dan Reino Barak belum mendapatkan momongan Ia juga menjawab komentar jahat netizen yang menyebut Syahrini belum mendapatkan momongan karena sebuah kutukan Kartu tarot pertama yang muncul adalah Queen of Swords Menurut saya ini adalah hal yang wajar karena mendapatkan momongan itu bisa cepat dan bisa lama sekali yang disebabkan oleh banyak hal Ungkap Denny Darko di kanal Youtubenya Denny Darko kemudian menjelaskan hal apa saja yang memungkinkan pasangan suami istri tersebut belum di karuniai anak Banyak faktor yang menurut Denny juga berat dialami oleh kebanyakan pasutri Rahasia kenagalan masa lalu terbongkar sosok ini sebut Syahrini sudah tak perawan sebelum dipersunting Reino Barak Dia tidur dengan Rahasia masa lalu Syahrini kini tengah ramai digorek habis-habisan Hingga terus menjadi topik hangat perbincangan banyak orang Salah satunya dibongkar oleh sosok pria yang mengaku sebagai ayah angkat Syahrini Yang bernama Lawrence Ia mendadak membuat heboh lantaran mengungkap fakta yang mengejutkan Pasalnya pria bule itu mendadak membongkar air masa lalu Dan menyinggung soal keperawanan istri Reino Barak Dipicu perasaan sakit hatinya Mulanya hubungan antara ayah dan anak itu berjalan baik-baik saja Namun pelantun sesuatu itu malah mencampakannya Hingga disebut hanya memanfaatkan ketulusannya Karena memiliki agenda khusus Benar saya pernah jadi ayah angkat seseorang Kata Lawrence Lawrence pun akhirnya oga menyebut nama Syahrini Dan menggantinya dengan julukan Wanita beragenda sembari melontarkan sindiran nyelekit Karena hanya memanfaatkannya Ketulusan saya ternyata tidak dibarengi dengan ketulusan yang sama Seseorang mempunyai agenda dan memanfaatkan ketulusan orang lain Bongkar Lawrence Pria bule itu pun benar berbuka-bukaan Membongkar air masa lalu Ia menyebut istri Reino Barak itu Sempat memiliki simpanan laki-laki tua Hingga menyinggung soal keperawanan Saya akan ceritakan wanita beragenda itu hanya memanfaatkan saya Dan sampai mana dimana saja wanita beragenda itu Menginap dengan laki-laki tua lain Tapi bukan saya Kata Lawrence Saya jujur wanita beragenda memiliki hubungan asmara dengan laki-laki tua lain Wanita itu tidak lagi perawan seperti image yang ia tampilkan Jika dia tak mengaku biarkan saja mungkin dia tidak malu sama Tuhan Sambungnya Tak hanya mengarang cerita Lawrence mengaku memiliki seabrak bukti dari segala ucapan Yang terlontar dari mulutnya Ia memiliki bukti cersiar ini dengan laki-laki tua Yang kini masih disimpan rapi di ponselnya Saya akan memilikan sedikit potongan pembicaraan wanita beragenda itu Dalam print whatsapp yang dia kirimkan ke saya Dan beberapa foto pendukung cerita Ujar Lawrence Banyak foto dan video-video Tapi ini story Saya minta sedikit sabar Nanti everything is clear for you and for me Imbuh Lawrence lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!